Ini adalah tampilan video pembelajaran animasi menggunakan karakter animaker yang diedit menggunakan Kinemaster. Bagaimana cara membuatnya? Mari simak video ini sampai habis. Namun jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi. Pertama, kita buka dulu animaker.com dan kita login menggunakan akun kita. Dan kita pilih yang horizontal dan kita pilih format kosong. Selanjutnya, kita pilih background dengan warna hijau. Kita pilih yang gradient background dan kita pilih warna hijau yang akan kita gunakan sebagai green screen nantinya. Selanjutnya, kita akan memasukkan karakter animasi. Kita pilih dari karakter ini. Kita pilih yang sesuai. Kalau bisa, warnanya kontras dengan background yang warna hijau. Misalnya ini yang saya masukkan. Kita atur besarnya. Dan kita masukkan suara. Di sini bisa merekam ataupun bisa kita tulis. Nah, di sini kita tulis saja. Intinya di sini kita tidak mengambil suaranya ini, tapi kita mau mengambil gerakan mulut dari karakter animasi ini. Nah, misalnya ini. Ini kata-katanya bisa terserah sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita buat scan baru. Kita masukkan karakter yang sama. Kita atur besarnya lagi. Dan kita pilih action yang berbeda. Nah, ini action-nya dan scan-nya ini bisa disesuaikan dengan keperluan. Kita berikan suara lagi untuk mengambil gerakan mulutnya. Kalau kita mau membuat banyak action, ya kita buat scan baru sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini saya mencontohkan dua saja. Lebih banyak itu lebih bervariasi untuk memvariasikan video penggajaran yang kita buat. Selanjutnya kita download. Klik publish, download. Pilih resolusi dan tipenya. Dan kita klik download. Nah, proses download ini bisa kita tinggal. Nanti akan ada notifikasi di email kita. Kalau sudah selesai, dikonversi. Nah, setelah itu kita buka email. Dan kita buka email dari animakernya. Dan kita klik download video. Nah, setelah itu video ini bisa kita gunakan di edit. Baik di komputer maupun di handphone. Nah, di sini saya mencontohkannya. Di handphone yaitu di kinemaster. Nah, di sini kita buat file baru. Dengan resolusi 16 banding 9. Kita buka dulu, klik media. Kita pilih background yang akan kita gunakan. Sebagai latarnya. Klik centang bila sudah. Lalu kita klik lapisan. Kita pilih media. Dan kita cari file yang dari animaker tadi yang sudah kita pindahkan ke HP. Kita atur positioningnya. Dan kita lakukan cropping untuk menghilangkan logo animakernya. Karena yang kita gunakan tadi adalah animaker versi gratis. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengaktifkan chroma key-nya. Kita atur sampai backgroundnya hilang dari persentasenya. Lalu kita atur positioningnya dan perbesarannya. Kita coba putar. Nah, jadi seperti inilah tampilannya nanti dari video pembelajaran animasi yang mengambil karakter dari animaker. Kita bisa melakukan editing. Kita bisa membuang yang tidak perlu. Karena tadi kita disini kan mau menggunakan banyak accent tadi ya. Jadi, accent-actionnya kita potong-potong. Sesuai dengan tampilan atau rencana video pembelajaran yang kita buat. Kita bisa menambahkan teks, gambar, atau yang lainnya. Misalnya disini di papan tulis ini gitu ya. Sesuai dengan video pembelajaran atau tema yang akan kita gunakan dalam video pembelajaran kita. Nah, misalnya disini saya menggunakan teks. Misalnya ini menjelaskan judulnya tentang pita kuras. Nah, disini pun nanti kita bisa mengisi suara. Karena suara yang dari animaker tadi kalau bisa kita hilangkan saja. Karena kita hanya mengambil gerakan mulutnya. Nah, seperti itu ya. Bila sudah selesai, kita bisa share dan kita export video pembelajaran animasi yang sudah kita buat. Nah, ini bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran daring maupun luring. Demikian tutorial yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.